Aku berkata yang sesungguhnya. Orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tapi menerobos dengan cara lain adalah pencuri dan berampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sampah ngembala domba. Menjaga kandang membuka pintu untuknya. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil nama mereka dan menuntun mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata lagi, Aku berkata yang sesungguhnya. Aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum Aku adalah pencuri dan berampok, domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui Aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upahan, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam domba-dombanya, hingga tercerai berai. Orang upahan itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah, tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, seperti Bapak mengenal Aku, dan Aku mengenal Bapak. Begitu pula Aku mengenal domba-dombaku, dan mereka mengenal Aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milikku, tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak mengasihi Aku, sebab Aku rela menyerahkan nyawaku supaya Aku bisa menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku. Aku menyerahkannya atas kendaku sendiri. Aku berhak untuk menyerahkannya, dan Aku juga berhak untuk mengambilnya lagi. Itulah tugas yang diperintahkan Bapak untuk Aku laksanakan. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi mulai bertengkar lagi. Dia kemasukan setan. Dia pasti hilang. Dia menghujat Allah. Dia dirasuki setan. Tidak mungkin bicara seperti itu. Bagaimana mungkin setan bisa menyembuhkan orang Buddha? Jangan lupa untuk menyerahkan aku, aku akan menyerahkan aku. Jangan lupa untuk menyerahku. Jangan lupa untuk menyerahkukan Tennantuan. Terima kasih.